Intro Masih ingat dengan Nana Mailina, mantan anggota komisioner KPU Braw? Yang pada waktu yang lalu dituduh melakukan pelanggaran kode etik, melanggar pasal 8 URG, yaitu menerima swap dari Partai Peserta Pemiliki sebesar 15 juta. Saat itu kasusnya sangat ramai, booming sekali di pemerintahan. Namun, sering perjalannya waktu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan bahwa kasus yang dituduhkan pada Nana Mailina itu tidak terbukti. Akhirnya, Nana Mailina bebas dari segala tuduhan. Lantaran bebas dari segala tuduhan, Nana Mailina kemudian melakukan pelaporan balik pada tanggal 19 Januari 2019 ke Polres Braw dengan pelaporan pencemaran nama baik. Atas pelaporan tersebut, tanggal 6 Desember 2019 ke Polisen mengeluarkan SP2HP yang pada intinya SP3 kan pelaporan Nana dengan alasan tidak memiliki unsur. Pasal 310 kemudian, atas tidak terpenuhinya, atas di SP3 kan pelaporannya. Bagaimana tanggapan atau perasaan Nana Mailina? Saksikan itu. Ibu Nana, ini kan kasus yang ibu laporkan terkait pencemaran nama baik, pasal 310, sudah bergulir di Polres Braw sejak 5 Januari 2019 ya? Iya. Dan hasilnya kita sudah ketahui sama-sama bahwa Polres Braw sudah mengeluarkan SP2HP yang pada intinya kasus ibu Nana ini pelaporan ibu di SP3. Iya. Dengan alasan, sebagaimana SP2HP dianggap tidak cukup bukti, tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur, ya. Tanggapan ibu kaitannya dengan itu? Jadi gini, sekian lama dari 5 Januari berkas laporan itu dimasukkan, kemudian dengan berbagai macam alasan dan ya birokrasi lah katakan seperti itu, hingga akhirnya keluar SP2HP terakhir. Saya terima, kalau sesuai surat itu 30 November, saya terima 6 Desember yang isinya, poinnya adalah bahwa kasus ini di SP3HP karena tidak memenuhi unsur. Pertanyaannya adalah unsur yang mana yang tidak terpenuhi gitu loh. Secara kalau kita menilik dari pasal 310 itu, unsur itu semua terpenuhi. Bahwasannya substansi aduan saya adalah pencemaran nama baik yang buktinya ada di Kur'an. Nah, jadi kalau dikatakan tidak memenuhi unsur, yang mana? Dan kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah ketidakjelasan juga oleh bagian dari penyidik juga tidak mengatakan. Tidak terpenuhinya yang mana tidak ada, cuma kalimatnya tidak memenuhi unsur sehingga terkait pasal 355 KUHP dan 310 KUHP, penyidikan dihentikan, tidak dilanjutkan. Seperti itu kalimatnya. Terus, Paul R. sendiri tidak pernah menjelaskan unsur apa yang tidak terpenuhi sebagai bagian ibu yang tadi tidak pernah dijelaskan? Tidak, tidak ada. Tidak pernah ada pemanggilan secara pribadi, bahwasannya penyampaian secara pribadi ke saya. Ini loh, kami SP3HP kan karena unsurnya tidak terpenuhi, karena unsurnya tidak terpenuhi, inilah poinnya ABCD, tidak ada. Hanya surat itu saja. Kalau ibu sendiri merasa aneh tidak dengan SP3HP? Terlalu banyak ada sebenarnya dengan kasus ini, kalau memang kasus ini dikatakan tidak memenuhi unsur, kenapa harus 11 bulan? Kalau cuma tidak memenuhi unsur, yaudah, kasus ini 5 Januari, 17 April kita sudah pemilu, bahkan hari ini Presiden juga sudah ditetapkan pada saat 20 Oktober. Haruskah SP2HP-nya keluar Desember? Enggaklah. Jadi terlalu banyak. Contoh, pada saat saya memasukkan aduan, berkas aduan, saya tidak pernah diberikan laporan penerimaan pengaduan. LP ya? LP. Tidak ada. Tidak pernah saya terima. Sampai terakhir saya terima SP2HP, saya tidak pernah terima itu LP, nomor LP-nya pun tidak tahu. Kemudian ketika saya minta kejelasan kasus, selalu saya disabar-sabarkan, tunggu dulu, dan segala macam. Kemudian ketika saya berkeras, saya naik ke polda, lalu tidak lama bulan Juli tanggal 15, keluar SP2HP pertama yang isinya hanya menyampaikan bahwa telah dilakukan BAP terhadap 5 orang, plus dengan saksi yang saya laporkan. Kalau kita bedah bicara keanehan, kan sebenarnya bicara rujukannya nih. Ketika pengaduan ibu kaitannya penjemahan nama baik, maka pasal yang dikenakan pasal 3.10. Maka ketika dibilang rujukannya tidak memenuhi unsur, maka harus kita bicara unsurnya. Unsur di pasal 3.10 kan ada 4 minimal tuh. Dari unsur 4 unsur di pasal 3.10 itu, kalau ibu merasa aneh, apakah memang menurut ibu dari 4 unsur ini ada unsur yang tidak masuk? Tidak. Jadi kalau kita bicara 4 unsur itu seperti memang sengaja memberitakan, kemudian sengaja menyerang nama baik, menuduh melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan. Semuanya sudah terpenuhi dalam alat bukti berita koran tersebut gitu loh. Nah makanya satu hal yang juga menjadi pertanyaan besar saya sampai hari ini adalah, main framenya seorang penyidik terhadap pasal 3.10 itu apa? Apa? Kalau kita bisa membaca 3.10, beli saja buku KUHP-nya di Gramedia ada, orang umum bisa baca, jelas kok. Di sana disampaikan 4 poin itu. Nah sekarang main framenya penyidik itu bagaimana sehingga bisa menghasilkan bahwasannya tidak terpenuhi unsurnya. Karena substansi gugatan saya adalah pencemaran nambah baik. Terlapornya siapa? Terlapornya ya itu tadi yang 5 orang adalah Revli, kemudian 3 orang anggota Bawaslu, dan 1 orang mantan komisioner. Untuk pencemaran nambah baik? Semuanya sebenarnya masuk. Saya laporkan seperti itu. Semuanya ya. Bukan 2 aja? Enggak, 5 orang. 5 orang. Terlapor ya? Iya. Terus dengan adanya SP3 ini, celah hukum masih ada sebenarnya kan? Sebenarnya. Langkah Ibu memanfaatkan celah hukum itu mau dimanfaatkan atau enggak? Atau gimana? Pastinya langkah pertama, saya tetap pertama mempertanyakan, yang tidak memenuhi unsurnya itu apa? Yang kedua, kalau saya tidak merasa puas terhadap jawaban tersebut, ya langkah hukum selanjutnya ya saya akan lakukan peradilan. Ada 2 kan sebenarnya langkahnya Ibu. Kalau mau melawan secara hukum, ya peradilan. Kalau mau melawan secara berokrasi, lewat propos. Propos? Iya. Yang mana Ibu? Sebenarnya begini, ada hal-hal yang sudah kita planningkan, ada plan A, ada plan A, ada plan B, seperti itu. Jadi, step by step kita bikin bahwasannya plan A-nya, oke, kita akan tunggu respon pertanyaan kita terkait dengan tidak terpenuhnya unsur itu apa. Ketika jawaban itu tidak memuaskan, kita masuk ke plan B. Plan B tadi itu apa? Ya salah satunya mungkin para peradilan atau ada langkah-langkah lain sebelum para peradilan yang akan saya buat, seperti itu. Ini supaya publik tidak bingung, kenapa dasarnya harus dijelaskan? Kenapa Ibu kemudian laporkan 5 orang ini atas tuduhan pencemaran nama baik? Dasarnya apa? Silahkan dijelaskan. Jadi gini, nama baik itu adalah harga diri. Saya ingat, mahrum orang tua saya selalu berkata, harta dunia bisa dicari, harga diri di bawah mati. Hari ini, nama baik yang saya perjuangkan itu tidak setakat nama diri saya, ataupun nama baik saya, tapi ada nama baik suami saya, masa depan anak-anak saya, dan terutama alam harum orang tua saya. Nah, ketika saya sudah terbukti dalam sidang BKPP, saya tidak terbukti menerima suap, saya memperjuangkan. Suap dari partai politik ya? Saya memperjuangkan nama baik saya, karena apa? Itu hitungannya untuk saya adalah jaminan masa depan anak-anak saya. Ada satu hal yang poin dari permasalahan ini adalah, jangan mudah memfitnah orang, jangan mudah menjatuhkan seseorang, kalau memang bukti dan alat buktinya tidak mencukupi. Sampai jumpa di video selanjutnya.